selamat datang kembali dalam youtube kita hanya alkitab dan kali ini kita kembali ke edisi spesial kita yaitu bincang bincang hari ini kita kedatangan salah satu tamu untuk kita berdiskusi bersama seorang perempuan namanya ibu nita sembiring apa kabar ibu nita kabar baik bapak pendeta ibu nita sembiring ini adalah seorang pelayan Tuhan sebagai guru sekolah minggu di Gerija Kristus Yesus GKY dan beliau sehari-hari bekerja jadi untuk berbicara dengan ibu nita yang seorang wanita karir dan juga pelayanan maka tema kita hari ini cukup menarik yaitu church thing versus world thing spiritualitas melebihi religiositas nah itu yang akan kita diskusikan bersama dengan ibu nita yang melihat fenomena di dunia gereja dan juga dunia sekuler atau dunia pekerjaan sehari-hari baik ibu nita pertama saya ingin bertanya dari judul tema kita church thing versus world thing bagaimana tanggapan atau pendapat ibu nita mengenai pembedaan-pembedaan yang dilakukan orang Kristen ada hal-hal yang kudus di gereja atau gereja itu sebagai tempat kudus berbeda dengan tempat di luar yang dianggap kotor atau najis ada dikotomi-dikotomi di gereja harus hidup suci anak pelayanan harus hidup kudus tidak boleh bergabung dengan orang-orang di luar yang pergaulannya rusak atau kotor kira-kira pembedaan-pembedaan ini bagaimana menanggapinya ibu nita kalau dari pandangan saya pribadi ya kita sebagai orang berdosa sama gitu tidak boleh membedakan kita seorang pelayan atau mereka yang tidak seorang pelayan kita yang paat beragama sama mereka yang tidak beragam atau tidak yang Kristen seperti itu karena kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 14 jelas dikatakan kalau firman itu telah menjadi daging dan diam diantara kita Yesus Kristus telah menyatakan dirinya di dalam firman itu Tuhan Yesus melalui firmannya datang ke dunia untuk menebus kita yang berdosa jadi kalau kita sebagai orang berdosa membeda-bedakan kita dengan orang lain siapa kita? Tuhan itu kan Yesus Kristus itu kan dia raja ya maksudnya sang penebus kita siapa? kenapa kita bisa membedakan kita seorang pelayan dibanding mereka yang tidak melayani kalau kita yang seorang apa namanya bisa dibilang apa ya kayak pekerja sekuler ya pekerja sekuler lebih lebih tidak apa rohani tidak lebih rohani dibanding mereka yang kerja di dalam pelayanan ya di dalam lingkup rumah Tuhan entah itu di dalam gereja entah itu di dalam lingkup keagamaan karena ada saya membaca sebuah artikel dari penulisnya Barbara Taylor yang mengatakan kegemaran memisahkan yang gerejawi dan yang duniawi yang rohani dan yang jasmani sangat kental di dalam benak banyak orang Kristen tahap berikut dari pemisahan itu tentu saja adalah penetapan bahwa hal-hal yang gerejawi dari rohani adalah dominan atau wilayah Allah sedangkan hal-hal duniawi dan jasmani berada di luar wewenang ilahi banyak sekali orang-orang yang mempikir saya kan seorang pelayan saya kan melayani Tuhan di dalam gereja saya kan bekerja di dalam lingkup keagamaan harus berbeda sama orang-orang yang bekerja di sekulat atau mereka yang tidak melayani Tuhan nah kita tidak boleh menjudge seseorang seperti itu karena ya kembali lagi ke dalam firman Tuhan kita ini bukan siapa-siapa kita tidak boleh membeda-bedakan kita ini seorang pelayan atau bukan itu sih menurut pandangan saya menarik ya bahwa tadi Ibu Nita katakan Yohanesa Tuhan Pablas ya ketika firman menjadi daging itu kan bisa kita gambarkan bahwa Tuhan yang kudus yang di surga yang kudus mau turun ya justru ke dunia yang katanya kotor penuh dengan manusia berdosa berarti teladan Yesus ini atau bahasa teologisnya inkarnasi Yesus ini justru menjadi model kita untuk menjangkau semua orang di dunia tidak membeda-bedakan mana dunia pelayanan dan gereja betul begitu ya Ibu Nita ya tapi fenomena ini kan sulit diterapkan ya Ibu Nita ya kenapa? karena masih ada kecenderungan kalau pelayan Tuhan itu harus menjaga sikap artinya tidak boleh bergaul sembarangan tidak boleh melakukan yang orang-orang luar lakukan bahkan kalau teman-teman nongkrong bilang wah ini teman kita ini suci nih kita susah ini bergaul dengan dia nah ini menurut Ibu Nita spiritualitas dan religisitas ini bedanya di mana? kalau di tahap pergaulan kita dengan orang luar yang menurut saya yang mungkin kita perlu tekankan adalah spiritualitasnya spiritualitasnya karena Tuhan pun tidak membeda-bedakan dia mau menemui siapa ya kan Tuhan pun tidak membeda-bedakan ah dia orang suci aku ke dia aja enggak seperti itu bahkan Tuhan pun datang kepada seorang pelacur kenapa kita tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa even dia seorang penjahat dia itu tidak mengenal Kristus sama sekali kenapa kita tidak mau berteman dengan mereka seperti itu yang perlu kita tekankan adalah spiritualitasnya kita kita harus bisa menjadi orang berbeda di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus contohnya teladan Kristus yang kita bawa ke dalam pergaulannya kita bukan keagamaannya kita seperti kita lihat teladan Kristus kan dia mau menerima siapa aja kenapa kita tidak mau juga menerima mereka kalau kita mempunyai teman yang bisa dikatakan kalau belum mengenal Kristus terlalu berat ya mungkin ya hanya Kristen KTP ya hanya datang ke gereja ketika Natal seperti itu terkadang orang melihatnya ah kehidupannya juga di luar tidak benar ngapain harus berteman dengan orang seperti itu menurut pandangan saya itu tidak benar ya maksudnya tidak baik karena apa artinya kita sebagai seorang Kristen yang bukan Kristen KTP kalau kita masih membeda-bedakan pergaulan kita kalau kita masih memilih-milih pertemanan kita yang pada akhirnya nanti kita akan menghakimi orang tersebut tanpa kita sadari kita mengatakan kalau dia masih memegang apa namanya belum lahir baru lah atau dia masih hidup di dalam dunia dan kebebasan apa gunanya kita yang mengenal Kristus kalau kita tidak bisa masuk ke dalam dunia itu untuk menjangkau mereka jadi menarik ya karena religiusitas itu kan penting juga tentunya ibu Nita ya karena kan agama itu disematkan ke setiap orang sebagai kepercayaan tetapi ketika kita menilai makna dari religiusitas itu atau agamawi ini kan berbahaya ya karena kalau kita menjadi orang yang gamawi kalau dari kisah kitab kita akan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang kerjanya menghakimi orang yang kelihatannya tidak kudus ya pemisah tadi church thing versus world thing itu jadi kalau begitu apa kira-kira yang menjadi apa ya cara kita untuk menyadarkan banyak orang Kristen seharusnya tidak ada pembeda antara church thing dengan world thing karena Yesus sendiri mau datang ke dunia dan mengasihi kita di dunia ini kira-kira bagaimana ibu Nita memberikan sedikit saran bagi anak-anak muda lah tentunya yang sekarang tidak mau datang ke gereja takut dihakimi menganggap orang lain di gereja itu suci apa yang seharusnya kita ubah dari cara berpikir mereka kalau menurut saya di dalam Yohanes 3 ayat 16 katanya kan Tuhan itu ala itu mengharuniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini ala aja mau memberikan anak satu-satunya untuk menebus kita orang berdosa untuk menjangkau orang-orang yang tidak mau ke gereja tidak mau yang takut dihakimi karena mereka hanya datang pada saat-saat tertentu kita harus bisa merampul mereka kita harus bisa menurut saya kita harus bisa masuk ke dalam dunianya mereka bagaimana sih sebenarnya mereka melihat dunia ini yang penuh dengan kevanaan seperti itu kan dengan kita bisa masuk ke dalam dunianya mereka dengan kita bisa merampul mereka menjadi seperti mereka perlahan-lahan mereka mungkin bisa datang ke dalam gereja mereka akan merasakan oh aku diterima disini aku tidak dihakimi kok dengan aku yang datang dan pergi dengan seenak hatiku saat ini ternyata masih ada orang yang mau menerimaku merangkulku bahkan tanpa aku sadari mereka itu pasti mendoakan aku seperti itu jadi penerimaan ya itu yang paling pentingnya menerima mereka bukan menghakimi mereka betul menerima walaupun kita tahu apa namanya walaupun kita tahu bagaimana kehidupan mereka di luar itu tidak perlu menjadi salah satu salah satu alasan buat kita menjauhi mereka tapi kita menerima karena Tuhan sendiri aja menerima kita kan yang berdosa ini tanpa memandang siapa kita sebenarnya nah kenapa kita yang bukan siapa-siapa menghakimi orang lain seenaknya tanpa melihat dulu bagaimana kenapa sebenarnya mereka apa pergaulan mereka seperti itu kita harus bisa menerima mereka dan melihat dulu fenomena apa sih yang terjadi kenapa anak-anak muda itu tidak mau datang ke gereja tidak mau melayani seperti itu apalagi dengan generasi yang sekarang ya menurut saya sangat sulit menjangkau anak-anak yang genzi karena dari penelitian-penelitian pun dikatakan kalau mereka ini gampang sekali putus asa gampang sekali mental health issue ya ya kalau kita tidak menerima mereka tidak merangkul mereka generasi di dalam gereja ini gak akan ada lagi mereka akan hilang seperti itu ya jadi ini menjadi ciri khas Yesus juga ya penerimaan di dalam penerimaan tentunya ada pembimbingan ya tidak mungkin kita tidak mengubah diri kita dari kegagalan dosa kita tentu kita semua mau berubah dari manusia lama kita kita mau lahir baru cuma proses penerimaan itu yang pertama kali harus kita lakukan tadi menarik yang dikutip ayat terkenal ya Yohanes 3.16 bahwa ternyata Tuhan itu favoritnya bukan per individu ya bukan orang Kristen gitu lah ya dalam tanda kutip tapi dunia ya dunia yang artinya seluruh isinya dia kasihi dan dia terima nah tadi kan ibu nita tampilkan contoh-contoh juga ya ada Yesus datang kepada pelacur begitu ya lalu kalau kita tambahkan kepada orang-orang pinggiran orang-orang berpenyakit yang ditolak dulu di budaya Yahudi yang diasingkan dari sinagoge atau baitala tapi Yesus menerima mereka nah ini tadi ditambahkan ibu nita bahwa genzi sekarang ini sulit diterima karena banyaknya penghakiman dan penolakan dari gereja begitu ya ibu nita bahwa sedikit saja mereka melakukan kesalahan atau dari luarnya mereka kelihatan orang yang gak jelas biasanya ditolak ya gitu ya ya biasanya ditolak biasanya dihakimi nah iya kok kehidupan mereka juga gak benar kok nah pada akhirnya genzi-genzi ini bakal hilang mereka gak akan datang lagi ke gereja akhirnya generasi gereja gak ada lagi betul nah ada sering satu pertanyaan konyol anak muda nih ibu nita ya semoga ibu nita bisa menjawab nih ya kan kita berbicara church thing jangan berat-berat ya church thing versus walking pembeda menurut ibu nita pelayan di gereja yang nyanyi worship leader kita misalkan worship leader nyanyi di gereja boleh gak nyanyi di cafe boleh-boleh aja boleh-boleh aja ya gimana-gimana tapi kembali lagi tapi kembali lagi dia kalau mau bernyanyi di cafe tetap spiritualitasnya sebagai anak Tuhan dia bawa nah itu dia itu yang dia bawa kan berarti orang yang bernyanyi di cafe itu adalah orang yang ini ya yang salah dalam arti kata ya jadi munafik gitu ya iya mungkin itu pekerjaannya dia tapi kan bukan berarti ketika dia nyanyi di cafe dia mabuk-mabukan kan itu dia harus tetap membawa jati dirinya sebagai anak Tuhan betul kalau dia nyanyi di cafe hanya sebagai nyanyi kerjaannya seperti itu bukan berarti dia dalam nanda kutip apa ikut party ya bermuka dua lah ya seperti itu ya kan di gereja sok kudus di gereja eh di cafe dia jadi kayak kelihatan orang berdosa gitu ya kalau menurut saya sih tidak apa-apa ya karena ya pekerjaan apapun kan sama aja yang penting kembali lagi jati diri kita itu gak boleh hilang sebagai anak Tuhan betul jadi spiritualitas itu tidak memandang tempat gereja dan tempat dunia begitu ya berarti kita harus menghilangkan dikotomi mana sekuler mana non sekuler itu seharusnya tidak boleh ada ya ibu Nita ya iya tidak boleh ada kita kita gak boleh membeda-bedakan mau dia kerja di lingkupan religius keagamaan ataupun dia bekerja di sekuler sama aja yang penting jati dirinya sebagai anak Tuhan itu gak hilang sebenarnya karena kalau pun kita telusuri mungkin ya mungkin bekerja di dunia keagamaan bisa lebih parah dari tadi kita bekerja di sekuler mungkin saja ya saya tidak tahu kan sebenarnya tapi mungkin saja itu bisa terjadi jadi kita gak boleh membeda-bedakan oh saya kan bekerja di bawah naungan keagamaan berarti saya lebih lebih rohani dong lebih suci dong dari ada orang-orang yang kerja di sekuler belum tentu kan tergantung apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita menghadapi setiap tantangan-tantangan kan baik yang di sekuler maupun yang tidak di sekuler tantangan pekerjaannya itu kan pasti ada saja disitu bagaimana kita mencerminkan kita sebagai anak Kristus yang bisa memecahkan permasalahan itu dari kacamata Kristus ada satu kisah menarik walau boleh saya tambahkan yaitu Yesus mengampuni perempuan yang berjinah ketika dia mau dihakimi dan dilempar batu oleh para pemuka agama karena kedapatan berjinah di Yohanes 8 Yesus tidak mau menghukum dia tidak mau melempar dia dengan batu walaupun Yesus harusnya layak menghukum dia karena Yesus tidak berdosa tapi Yesus juga memberi teguran jangan berbuat dosa lagi gitu ya artinya memang di dalam penerimaan di dalam kasih kita juga harus mengingatkan diri kita atau orang lain supaya kita tidak terus terjerat dalam dosa itu nah jadi ini harus berbanding sebenarnya Yesus menerima dengan kasih mengampuni tapi dia juga memberikan teguran jangan berbuat dosa lagi tentu ini berlaku di dunia yang rohani dan juga dianggap sekuler begitu ya maka itu kita tidak bisa membeda-bedakannya lagi karena di setiap dunia itu setiap orang juga berdosa tadi seperti Ibu Nita bilang mungkin saja di tempat keagamaan itu lebih berdosa daripada sekuler gitu ya ya itu banyak juga kejadiannya contoh-contohnya cuma karena dibedakan orang orang selalu menuntut hal yang tinggi di keagamaan begitu ya Ibu Nita ya selalu kayaknya harus super kudus di keagamaan nah balik ke cerita tadi nyanyi di gereja dan nyanyi di kafe tadi Ibu Nita sudah memberi jawaban tapi bagaimana mengantisipasi dengan omongan orang yang berkata loh kau itu sudah pelayan Tuhan kenapa nyari duit lagi nyanyi di kafe nanti jadi batu sandungan kira-kira bagaimana mengantisipasi ini bagaimana ya apakah memang kita yang penting diriku dan Tuhanku yang tahu atau aku tetap menjaga diriku kok yang penting spiritualitasku tadi atau memang yang ngomong itu lebih mengedepankan religisitas daripada spiritualitas untuk menjawab itu mungkin pelayan Tuhan ini harus bisa mematahkan omongan orang tersebut emang kenapa masalahnya apa masalahnya sebenarnya seorang worship leader menyanyi di kafe seperti itu kan kita harus mematahkan dulu apa sebenarnya maksudnya kenapa kenapa tidak boleh seperti itu kenapa tidak boleh dari perilaku yang dia lakukan maksudnya tingkah laku si worship leader ini ketika dia menyanyi di kafe ketika dia apa namanya berkomunikasi dengan pengunjung atau dengan orang-orang yang ada di sekitar disitu dia bisa mematahkan argumen orang lain kalau dia tetap teguh pada spiritualitasnya betul dia maksudnya kalau saya pribadi ya mungkin saya bisa langsung menilai orang itu benar atau enggak gitu dari cara kita berkomunikasi dari tutur katanya kita dari perbuatannya kita ketika ketika orang itu apa bernyanyi di kafe bisa kelihatan kok kalau spiritualitasnya itu memang benar-benar dia pegang dia sebagai anak kristus ciri khasnya sebagai anak kristus itu tidak hilang contohnya dia tidak membeda bukan membedakan sih ketika ada orang yang mungkin di kafe kan ya orang pasti minum-minum gitu kan orang pasti ya kalau udah jam tinggi pasti udah live musiknya udah kelihatan ya nah disitu ya dia mencerminkan aja dirinya sebagai anak kristus dia tidak terikut harus dengan orang-orang yang ada disitu berarti memang pasti akan ada orang yang mengomongi dan menghakimi itu pasti pasti akan ada orang yang mencibir betul ya dia kan pengen Tuhan kenapa harus nyanyi di kafe kenapa enggak kenapa enggak nyanyi di tempat lain aja betul nah berarti disitu kita simpulkan orang yang menghakimi itu mungkin lebih mengedepankan religisitasnya ya agamawinya ya aturan-aturan agamawi daripada spiritualitasnya yang harus bergabung dengan orang-orang dunia ini begitu ya Ibu Nita ya satu tambahan saya baca pernah artikel dan dia punya instagramnya juga namanya Father Guelerme Peseto beliau ini pastor katolik Guelerme Peseto pastor katolik ya dan tahu Kak Ibu Nita dan teman-teman yang menonton beliau ini seorang DJ juga nanti buka saja instagramnya namanya Guelerme Peseto beliau ini DJ main di depan ribuan orang ya gaya DJ pakai kolar pendeta di bajunya ya tapi musik yang dimainkannya itu semua musik rohani pakai DJ nah ini ya jadi lirik-lirik musiknya itu semua tentang Yesus dan semua kegiatannya ini sudah diketahui oleh Fatikan bahkan paus nah orang kan saya baca komen-komennya nih ini beneran nih pastor jadi DJ nah itulah tadi ya selalu banyak orang yang mencibir mengkomen tidak layak kenapa sesuai tema kita hari ini terlalu banyak yang membedakan hal gereja dengan hal duniawi gitu ya Ibu Nita ya perbanyakan terakhir Ibu Nita bagaimana pesan Ibu Nita implikasi dari perbincangan topik kita ini bahwa haruslah jadi orang yang spiritualitas bukan religiositas haruslah jadi orang yang tidak membedakan hal rohani dengan hal duniawi saya tahu pesan kita dari bincang-bincang ini tentu tidak akan diterima semua orang tapi kira-kira kiat-kiat apa yang Ibu Nita kasih pesan terhadap khususnya anak muda yang menonton acara kita ini supaya tidak membedakan hal duniawi dengan hal rohani sebelum saya kasih pesan-pesan untuk anak muda ya tadi kan Pak Pendeta memperkenalkan saya sebagai seorang guru setelah minggu ya ya jangankan untuk anak muda untuk anak sekolah minggu aja saat ini kalau kita sebagai seorang guru sekolah minggu yang mungkin tidak tidak terlalu ramah kepada mereka bisa saja mereka terhilang kalau anak sekolah minggu itu lebih kritis ya daripada anak anak muda zaman sekarang kalau kita tidak tegur mereka kalau kita tidak merangkul mereka bisa saja dari kecil mereka terhilang karena kan anak sekolah minggu adalah generasi gereja ya generasi gereja kalau kita tidak menerima mereka mereka juga bisa terhilang nah anak sekolah minggu seperti itu anak muda juga seperti itu kembali lagi kalau kita tidak menerima mereka dengan tangan terbuka dengan apa adanya mereka mereka bisa terhilang nah mungkin mungkin pesan saya kepada anak muda yang sekarang belajar dari Tuhan Yesus dari Allah yang memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menembus kita yang berdosa telah dan itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita Tuhan mencintai dunia ini dunia yang kita bilang kotor yang kita bilang kejam Tuhan mau datang kok ke dunia ini untuk menembus kita nah telah dan itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak muda kita tidak boleh menolak orang lain kita tidak boleh membeda-bedakan aku paling rohani daripada dia aku paling banyak pelayanannya daripada dia belum tentu orang yang berpelayanan itu menikmati pelayanannya belum tentu dia mencintai pelayanannya mungkin saja supaya dia terlihat melayani dia melayani di gereja tapi dengan tidak sepenuh hati nah kita harus kalau dari saya kita harus meneladani Tuhan yang tidak dengan setengah hati menerima orang yang berdosa ini menerima kita manusia yang berdosa ini tapi belajarlah untuk mau welcome dengan orang yang kita lihat tidak seperti kita tidak seberuntung kita mungkin ya kita beruntung karena kita bekerja kita beruntung karena kita bisa melayani tapi di luar sana mungkin ada orang yang tidak seberuntung kita nah mulailah menjangkau mereka mulailah mendekatkan diri kepada dunia tapi bukan berarti terikut arus kepada dunia yang bisa menjerunguskan kita kita sebagai anak Tuhan yang dibekali dengan firman Tuhan itu yang harus kita teladani dalam hidup kita bagaimana supaya orang-orang melihat teladan Kristus di dalam hidupan kita apa yang harus kita lakukan seperti itu sih kita harus meneladani Kristus intinya betul bagaimana Kristus menerima semua orang bergaul dengan semua orang datang untuk orang berdosa bukan untuk orang benar tentunya kita tentu akan tetap menjadi orang yang religius dalam satu momen yaitu beribadah mengikuti bapisan mengikuti kapitalisasi tetapi intinya kita harus memiliki spiritual yang lebih sesuai dengan kutipan ahli tadi yang dikutipi bunita siapa tadi namanya Barbara ya bahwa orang berpikir yang melayani itu mendapat hal positif lebih di mata Tuhan di gereja daripada di luar gereja sebenarnya tidak ya kalau kita percaya Tuhan datang ke dunia berarti dia datang ke semua aspek hidup kita makanya spiritualitas itu terapkan dalam pelayanan dalam gereja dalam kantor dalam rumah dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari tentu ini kalau dari saya pesan saya itu ini menjadi suatu hal yang tarik-menarik dalam diri kita kadang berdosa kadang hidup kudus kita semua manusia juga seperti itu tapi dengan meneladani Kristus seharusnya kita bisa merangkul semua orang seperti yang dikatakan Ibu Nita apalagi di generasi sekarang yang sangat sulit untuk dirangkul maka jangan kita hakimi lagi kita harus mengasihi dan menerima mereka begitu ya Ibu Nita sulit penerapannya pasti dunia ini terlalu nikmat betul berbahaya sekali ya sangat berbahaya kalau kita tidak bisa memilah-milah jadi bagi penyanyi di gereja ngambil set job di cafe jangan takut yang penting depankan spiritualitasmu daripada religius apapun ngomongan di luar itu tidak masalah begitu ya Ibu Nita baik terima kasih Ibu Nita perbincang-bincangan kita yang singkat namun berkualitas tentunya kita belajar banyak kiranya Ibu Nita juga sebagai guru sekolah minggu bisa mendidik anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak generasi yang tidak membeda-bedakan hal rohani dan duniawi tidak membeda-bedakan orang yang bekerja di gereja dan orang bekerja di kantoran di luar sana sehingga kita menjadi anak-anak yang mencerminkan teladan Kristus menjangkau siapa saja sukses selalu Ibu Nita dalam pekerjaan dan pelayanannya kita bisa bertemu di lain waktu untuk berbicara hal lain demikian rekan-rekan akhirnya perbincangan kita ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk memahami soal spiritualitas dan religisitas dan pesan dari perbincangan ini jangan lagi ada dikotomi atau hal yang mendua antara duniawi dengan rohani karena Tuhan datang kepada dunia ini di dalam segala aspek kehidupan kita sampai ketemu lagi dukung terus Youtube kita hanya Alkitab Shalom Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Shalom Tuhan Yesus memberkati